Lihat tuankan, Tuhan tidak mengembangkan mereka yang melakukan yang terbaik. Tuankan Pak Ekat Ciptawijaya, ayahku dan peneleraian perusahaan, ini berperikiran. Hari ini, di Indah Mas Agribusiness & Food, Kita bekerja dengan nilai-nilai, integritas, positif, komitmen, kembali kembali, inovasi, dan kemampuan. Nilai-nilai ini tidak berhormatan dan diberikan sebagai kompas syarikat untuk membantu kita melakukan yang lebih baik. Kemudian pada tahun 80-an, ketika Pak Eka memanfaatkan buah minyak minyak tersebut, dia mengatakan sesuatu yang saya tidak akan lupa. Ini adalah mulai dari sesuatu yang besar, dan dia mencoba. Pembalan dan Indonesia adalah sebuah percayaan yang dibuat di syarikat. Pembalan, sun, dan bantuan Indonesia mempunyai pembalan yang paling sehat dan efektif. Pembalan kembali ke Indonesia dan dunia itu adalah percayaan, salah satu dari kebutuhan yang paling menarik dan berharga. Pembalan yang mempunyai harga yang paling tinggi, harga penghargaan yang rendah, membuatnya menarik kepada semua orang di seluruh dunia. Apabila kamu dan saya melakukan, kami menawarkan miliar orang dengan pekerjaan, yang mempunyai kualitas kehidupan mereka. Kami memberi anak-anak mereka edukasi dan masa depan yang lebih baik. Dan kami memberi kembali ke dunia yang menarik. Bagaimana kita tahu apabila kita terbaik? Dan mempunyai kembali ke dunia yang menarik. Di sini, kita semua berada di garis terdepan teknologi perbenian kelapa sawit. Untuk bisa menghasilkan benih dengan hasil panen terbaik, membutuhkan riset dengan teknologi maju. Saya bangga dengan tantangan yang ada di sini, karena bermanfaat bagi banyak orang di dunia. Hal ini mendorong saya mencari cara untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton! Setiap kali kita berpikir, bagaimana saya bisa melakukan ini lebih cepat dan mencari lebih berharga, dan menyebabkan kembali ke dalam keadaan, kita bisa mencapai keuntungan yang menarik. Apakah kinerja agronomi, miliar, atau transportasi sudah baik? Itu bukan hal terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kinerja kami sebagai satu kesatuan tim. Karena kolaborasi berarti saling melengkapi. Selain itu, kamu mungkin kuat, tapi bersama-sama, kita tidak berhubung. Kinerja agar ini, saya menyebabkan kembali ke rumah kedua saya. Saya merasa gembira dan selamat apabila semuanya bergerak. Saya memilih untuk menjaga keadaan pekerjaan pekerjaan dan baik-baik. Saya juga menjaga keadaan dan misi, dan setelah kita bekerja bersama seorang tim, ini akan menarik kita semua. Dalam dunia saya, apabila saya memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak, ada keuntungan. Jadi, saya menanis apa yang saya tahu, menurutkan tim saya, dan membuat keputusan. Saya bergantung untuk itu. Tidak ada pertolongan, tidak ada alasan. Kinerja agar menghubungkan keadaan yang Anda lakukan setiap hari dengan keadaan keadaan pekerjaan. Kinerja agar mempunyai keputusan yang sulit, dan mempunyai keputusan yang sulit. It is what makes a great sinarmas leader. Saat kita melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, berarti kita belajar hal yang baru. Belajar adalah satu-satunya kunci utama di dalam kehidupan kita untuk membuka potensi terbesar di dalam diri kita. Continuous improvement itu bukan hanya satu proses atau cara bekerja. Tetapi sebagai seorang pemimpin, yang paling penting adalah bagaimana cara kita mendorong tim agar menjadi lebih baik. Caranya, dengan membantu mereka menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing, kemudian kita kembangkan dan kita maksimalkan. Sukses mereka adalah sukses Anda juga. Kita inginkan Anda untuk menikmati, melakukan sesuatu yang baru, mengembangkan diri Anda dan mengembangkan diri Anda. Itulah bagaimana Anda menyadari potensi Anda. Kita sangat berharga bahawa Pemimpinan Pak Eka Cipta Wijaya telah memberi kami fondasi yang baik, syarikat dengan vision dan strategi. Bersambung dengan organisasi yang baik, dan orang yang percaya, menganggap kepercayaan kita, dan melakukan yang terbaik. Kita akan terus menjadi yang terbaik dari yang terbaik di industri. Terima kasih telah menonton!